10 Mitos Pantangan Saat Tahun Baru Imlek Kamu berani melanggar? Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting bagi masyarakat Tionghoa. Dimulai pada hari pertama, bulan pertama di penanggalan Tionghoa, dan berakhir dengan cap gome pada tanggal ke-15. Di balik tradisi Imlek, perayaan ini syarat pula dengan sejumlah mitos tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama tahun baru itu. Orang Tionghoa percaya bahwa hal-hal yang dilakukan pada tahun baru Imlek akan memengaruhi keberuntungan di sepanjang tahun. Karena itu, sebisa mungkin mereka menghindari segala pantangan yang dianggap dapat mendatangkan kesialan atau membuang keberuntungan jika dilakukan. Boleh percaya atau tidak, tapi sejumlah mitos pantangan ini masih dipercaya dan dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Tionghoa. Apa saja pantangan itu? Berikut hasil penelusuran tim kupas kulit G-Picture. 1. Meminum atau meramu obat Bagi orang Tionghoa, menyeduh jamu atau minum obat pada hari pertama tahun baru lunar adalah sebuah pantangan. Jika dilakukan, dipercaya akan mendatangkan musibah sakit selama setahun penuh. Dan bagi yang sedang sakit, memecahkan galipot atau pot obat setelah bel pergantian tahun berbunyi dipercaya dapat mengusir penyakit sepanjang tahun. Ritual ini masih kerap dilakukan oleh sebagian orang Tionghoa di beberapa daerah. 2. Dilarang menyapu atau membuang sampah Menyapu pada tahun baru Imlek dianggap menyapu kekayaan. Membuang sampah melambangkan membuang keberuntungan atau nasib baik dari rumah. Karena itu sangat pantang melakukan aktivitas menyapu dan membuang sampah selama tahun baru Imlek. 3. Pantang mengucapkan kata-kata negatif Di hari tahun baru Imlek, pantang untuk mengucapkan kata-kata dengan makna negatif. Dilarang pula untuk mengucapkan hal-hal yang berhubungan dengan kematian, penyakit, kemiskinan, hantu, dan lain-lainnya. Orang Tionghoa menggantinya dengan istilah yang lebih halus jika perlu bicara tentang papi tersebut. Misalnya, menggunakan kalimat ada yang pergi untuk menggantikan ada yang meninggal. 4. Dilarang makan bubur dan daging untuk sarapan Pada saat Imlek, bubur tidak boleh dimakan saat sarapan karena dianggap sebagai santapan kalangan miskin. Daging pun tak boleh disantap karena melambangkan pertumpahan darah dan bertentangan dengan nilai-nilai buddhisme. Kepercayaan ini sebagai bentuk kehormatan kepada para dewa dalam paham buddha yang sangat menentang pembunuhan hewan. 5. Dilarang keramas dan potong rambut Keramas rambut menjadi pantangan di hari tahun baru Imlek karena dianggap membasu kekayaan dan membuang keberuntungan di awal tahun baru. Begitupun dengan memotong rambut, pantang sekali karena diyakini akan membawa kesialan. 6. Dilarang mencuci pakaian Larangan ini berlaku di hari pertama dan kedua pada kalender lunar. Karena dua hari tersebut diperingati sebagai hari lahir dewa air. Mencuci pakaian dianggap tidak menghormati dewa air. Orang dahulu percaya bahwa air melambakan kekayaan. Dipercayai bahwa membuang air setelah mencuci pakaian berarti membuang kekayaan. 7. Dilarang menjahit Menjahit pun merupakan pantangan besar pada hari pertama hingga hari kelima bulan lunar pertama. Karena pekerjaan menjahit dipercaya akan membawa kesulitan sepanjang tahun. Hal ini dikaitkan dengan simbol banyaknya jahitan dalam kehidupan manusia. 8. Tidak boleh memecahkan mangkuk, gelas, dan sejenisnya. Memecahkan mangkuk, pirin, gelas, vas, atau cermin pada tahun baru inglek dianggap sebagai pembawa nasib buruk, kehilangan uang, atau kehancuran keluarga. Jika ada yang pecah secara tidak sengaja, orang biasanya menggunakan kertas merah untuk membungkus pecahannya. Lalu mengucapkan, 9. Pantang memakai pakaian berwarna putih atau hitam Warna hitam dan putih melambangkan kematian dan kesedihan, dan diasosiasikan dengan berkabung secara tradisional. Sebaiknya kenakan pakaian berwarna merah atau warna cerah lainnya yang melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan selama perayaan imlek. 10. Dilarang menginjam uang dan menagih hutang Bagi yang tersangkut hutang atau pinjaman uang, hati-hati dengan pantangan satu ini. Karena meminjam uang di hari imlek diartikan sebagai membawa beban di tahun baru. Sementara menagih hutang selama tahun baru juga dianggap dapat merusak hubungan dan membawa kesialan. Sejumlah pantangan ini merupakan tradisi dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun yang masih diakini dan dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Tionghoa. Bagi mereka, pantangan ini dimaknai sebagai simbol dan pengingat untuk menyambut tahun baru dengan penuh optimisme dan kebahagiaan. Selamat tahun baru imlek, semoga kesehatan, keberuntungan, dan kedamaian menyertai kita semua. Gong Shifacai Sampai jumpa di video selanjutnya.